Kitab Yesaya, Pasal 42 Hamba khusus Tuhan Lihatlah hambaku, aku mendukungnya, dialah satu-satunya yang aku pilih, dan aku berkenan padanya. Aku menaruh rohku di dalam dia, ia akan membawa keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak bersorak di jalan-jalan atau membuat supaya tidak didengar orang. Ia tidak mematahkan buluh yang terkulai. Ia tidak memadamkan sumbu yang lemah. Ia membawa kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak menjadi lemah atau ditindas sampai dibawanya keadilan ke dunia. Dan orang yang ada di tempat yang jauh akan percaya atas ajarannya. Tuhan Penguasa dan Pencipta Dunia Tuhan Allah telah mengatakan hal itu. Ia menciptakan langit dan membentangkannya di atas bumi. Ia membentuk bumi dan segala sesuatu isinya. Ia menghembuskan kehidupan kepada semua orang di bumi. Ia memberikan roh kepada setiap orang yang berjalan di atas bumi. Aku, Tuhan, berhak memanggilmu. Aku akan memegang tanganmu dan melindungimu. Kamu akan menjadi tanda menunjukkan bahwa aku mempunyai perjanjian dengan umat. Engkau menjadi terang menerangi semua orang. Engkau membuka mata orang buta untuk melihat. Engkau akan membebaskan orang tawanan. Engkau akan membawa orang yang berada dalam gelap keluar dari penjaranya. Akulah Yahweh. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku tidak membiarkan patung-patung mengambil pujian yang seharusnya milikku. Pada masa lampau, aku katakan kepadamu yang akan terjadi, dan hal itu terjadi. Sekarang, aku mengatakan sesuatu yang baru kepadamu, dan mengatakannya kepadamu sekarang sebelum itu terjadi. Nyanyikanlah sebuah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia di mana saja pun. Kamu semua yang berlayar di laut, semua yang ada di laut, dan kamu semua di tempat yang jauh. Padanggurun dan kota-kota, desa-desa Kedar, pujilah Tuhan. Orang yang tinggal di selah, bersorak-sorailah, bernyanyilah dari puncak gunungmu. Berikanlah kemuliaan kepada Tuhan. Pujilah dia, hai semua umat di negeri yang jauh. Tuhan akan pergi keluar seperti tentara yang kuat. Ia seperti orang yang siap berperang. Ia akan membangun kegembiraan. Ia berteriak dan akan mengalahkan musuhnya. Allah sangat sabar. Sudah lama aku tidak mengatakan sesuatu. Aku menahan hatiku dan tidak mengatakan sesuatu. Tetapi sekarang, aku menangis seperti perempuan yang melahirkan anak. Aku menarik nafas dengan kuat. Aku membinasakan bukit dan gunung. Aku akan membuat layu semua tanaman yang tumbuh di sana. Aku mengubah sungai menjadi tanah kering. Aku mengeringkan kolam. Kemudian, aku menuntun orang buta sepanjang jalan yang belum dikenalnya. Aku menuntun mereka ke tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Aku mengubah gelap menjadi terang bagi mereka. Aku membuat lurus jalan yang berlekuk-lekuk. Aku melakukan hal itu bagi mereka dan tidak meninggalkan umatku. Tetapi, beberapa dari mereka telah meninggalkan aku. Mereka mempunyai patung berlapis emas dan berkata kepada patung itu, Kamulah Dewaku. Mereka percaya kepada Dewanya, tetapi mereka akan kecewa. Israel tidak mau mendengarkan Allah. Hai orang tuli, dengarkanlah aku. Hai orang buta, pandang dan lihatlah. Di seluruh dunia, hambaku adalah yang paling buta. Utusan yang kusuruh yang paling tuli. Tidak ada yang lebih buta daripada umat pilihanku, hamba Tuhan. Hambaku melihat yang harus dilakukannya, tetapi ia tidak mematuhi aku. Ia dapat mendengar dengan telinganya, tetapi tidak mau mendengarkan aku. Tuhan mau hambanya melakukan yang benar. Ia mau supaya ajarannya yang indah, dihormatinya. Pandanglah orang itu. Orang lain telah mengalahkan mereka dan mencuri dari mereka. Orang muda ketakutan. Mereka terkunci di penjara. Orang telah mengambil uang dari mereka. Dan tidak ada orang menyelamatkan mereka. Orang lain mengambil uangnya, dan tidak ada orang mengatakan, kembalikan itu. Jika ada di antaramu mendengar pesan ini, dengarkanlah yang telah dikatakan sebelumnya. Siapa yang membiarkan orang mengalahkan Yaakub? Siapa yang membiarkan mereka mengambil milik Israel? Tuhan membiarkannya melakukannya. Kita berdosa terhadap dia, sehingga biarlah orang mengambil kekayaan kita. Orang tidak mau meninggalkan jalan yang diinginkannya. Mereka tidak mau mendengarkan ajarannya. Jadi, ia mencurahkan amarahnya atas mereka dan membawa perang kepada mereka. Seakan-akan ada api di sekelilingnya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Seakan-akan mereka terbakar, tetapi mereka tidak berusaha untuk mengerti.